Masjid Al-Ikhlas Andong Raya Kota Bambu Selatan menggelar sholat idul atas 1445 Hijriyah, 10 Zulhijjah dan penyembelihan hewan kurban, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Persiapan di malam hari, kegiatan sholat idul atas 1445 Hijriyah, 10 Zulhijjah terus dilakukan oleh kumpulan anak remaja Masjid Al-Ikhlas Buna menyukseskan kegiatan tersebut. Dalam rangka merayakan hari besar Islam, idul atas 1445 Hijriyah, 10 Zulhijjah, tahun 2024. Masjid Al-Ikhlas Andong Raya menggelar sholat idul atas yang dihadiri ratusan jamaah mulai dari orang tua hingga anak remaja mengikuti sholat idul atas dengan hikmat. Tema sholat idul atas 1445 Hijriyah, 10 Zulhijjah adalah mengamalkan surat Qis Al-Kawasar ayat 2, laksanakan sholat dan berkubanlah. Kegiatan sholat idul atas 1445 Hijriyah, 10 Zulhijjah selaku imam sholat idul atas Ustaz Ahmad Hidayat, bilar Ustaz Aris dan hitob pencerah Ustaz Fahmi Gozali, pelaksanaan sholat idul atas dimulai pukul 6 lewat 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas Andong Raya Kota Bambu Selatan juga melakukan penyembelihan hewan kurban dari pemberian masyarakat yang kurban. Masjid Al-Ikhlas mendapatkan sebanyak 7 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang akan disembeli. Selanjutnya, hewan kurban yang telah disembeli dagingnya akan disalurkan kepada menerima mustahik sebanyak 950 penerima di lingkungan RT 07 dan RW 08, Kelurahan Kota Bambu Selatan. Terpantau kegiatan sholat idul atas 1445 Hijriyah, 10 Zulhijah dan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Ikhlas Andong Raya Kota Bambu Selatan berjalan lancar. Dari Jakarta Barat, Kota Bambu Selatan FND Zes melaporkan.